Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel mesin catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi, Bangke. Untuk video kali ini, saya akan menghadirkan sebuah permainan yang sangat powerful dari seorang pecatur wanita terbaik tanah air. Mari kita simak, partai antara Iren Harisma Sukandar, melawan Diana Umur Bekova. Pertarungan ini, terjadi pada tanggal 14 Agustus 2020, dalam sebuah event yang diadakan oleh Chess.com, video online olimpiad. Tak usah berteler-teler lagi, langsung saja kita menuju arena. Yoah Gaskin Mang. Iren Harisma Sukandar memegang buah putih. Sementara itu, Diana Umur Bekova memegang buah hitam. Dan saya, memegang buah kenyal-kenyal empuk, melon yang sudah busuk. Iren mengawali permainan dengan pion menteri. Diana membalas kuda F3. Dan kita berada dalam, Indian Game. Iren lanjut gajah F4, pion G6, kuda C3, gajah Vian Seto. Lalu E4, D5, menteri D2, diikuti kedua belah pihak saling mengamankan raja, hitam rokade, putih blokir. Lalu pion A6, gajah H6, menyerang gajah. Hitam membiarkan, hitam memilih pion B5 menginvasi sayap menteri. Iren menukar gajah. Raja membalas. Pion F3, gajah D7, pion serang kuda. Kuda mundur ke E8. Iren mulai melakukan agresi ke sayap raja. Pion H4 dimainkan. Diana tak mau pertahanannya jebol. Pion maju menghalangi pion. Direspon gajah E2. Bersiap mengirim pion ke G4. Hitam memblokir dengan pion maju ke F5. Kuda melipir ke H3. Dijawab pion E6. Membiarkan menteri menyerang pion. Iren mendorong pion menyerang pion. Jika menteri ambil pion, kuda jamping ke G5. Membiarkan benteng menyerang menteri. Dan menteri akan terjebak dalam dosa. Sebab tidak bisa kemana-mana lagi. Diana tamau itu terjadi. Maka, pion maju menyerang kuda. Kuda mundur. Gajah maju menyerang gajah. Iren membiarkan. Lalu pion ambil pion. Pion ambil balik. Benteng ambil raja. Skak. Setelah raja menghindar ke F7. Iren membawa menteri ke H6. Membuat jebakan Batman yang sangat keji. Kalau gajah nekat embat gajah. Menteri embat raja. Skak. Kuda terpaksa menghalangi. Benteng langsung menghabisi kuda. Skak. Raja mundur. Menteri cocol pion kembali skak. Benteng menutup. Dan menteri sikat benteng. Skak mat. Diana tentu tahu dengan maksud pengorbanan itu. Lalu dia melangkahkan menteri ke D7. Namun sayang. Langkah ini adalah sebuah blunder parah. Sebab setelah menteri serang raja. Skak. Kuda terpaksa menghalangi. Benteng langsung menghabisi kuda. Kembali skak. Raja sembunyi ke E8. Benteng sikat menteri. Kuda membalas. Gajah ambil gajah. Lalu pion ambil balik. Kuda jamping ke G5. Pion ambil pion. Kuda ambil balik sambil menyerang benteng. Benteng naik ke F7 menyerang menteri. Dibalas kuda sikat pion. Skak se bom. Raja menghindar ke E7. Menteri sikat benteng. Skak. Raja makan. Kuda makan. Pada posisi ini, sebenarnya Iren sudah bisa dipastikan akan menang karena telah unggul dua perwira. Tapi Diana belum mau menyerah. Pion ambil pion. Kuda putih mundur ke C7 menyerang pion. Kuda hitam mengikuti. Setelah kuda jamping ke D2 melindungi pion, Diana Omurbekova akhirnya mengibarkan bendera kuning. Dia sudah tak sanggup lagi disiksa oleh Iren. Sampai jumpa pada partai Iren Harisma Sukandar lainnya di channel ini. Bye-bye.